Hari ini saya hadir pada acara talk show yang dilaksanakan oleh Kurumana Daerah dan Badung yang mengandai tema masalah lingkungan. Untuk saya bersama pemerintah, sangat menapresiasi dan sangat menyemut baik daripada acara talk show hari ini. Tidak saja kita merayakan untuk dalam negara ulang tahun anak nasional dengan acara sering menyatu, tapi juga dengan kegiat-kegiat talk show di mana semua anak-anak muda yang tidak melakukan khusus di Badung ini dilibatkan oleh pasar talk show hari ini. Dan saya banyak mendapatkan masukan-masukan, terhadap terkait dengan penanganan lingkungan di Badung ini. Apalagi kita tahu bahwa Badung khususnya dan bagi secara umumnya adalah sebagai daerah turisme yang sampai hari ini hidup kita masih dari aspek pariwisata. Oleh karena itulah, maka dampak yang sering terjadi, salah satunya adalah sambil kemacetan juga dalam masalah sampah ini. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan talk show hari ini bisa menyadarkan semua. Menyadarkan semua stakeholder dari anak-anak muda, pemerintah, untuk bagaimana kita benar-benar bersama-sama untuk merangi sampah. Karena dengan pemerangi sampah, dengan pemerangi sampah yang benar, itu akan memberi nampak lingkungan yang berbeda. Dengan panggungan, bagaimana rupanya pemerintah? Tentu saya pemerintah tidak hanya sekedar kita membuat kegiatan-kegiatan, atau mungkin lebih mendorong kesana-kesana, tapi bagaimana kita merupakan mindset manusianya. Karena betapapun hebatnya sana-kesana, pola sampah yang berbasis teknologi, tapi kalau mindset masyarakatnya selaku sundek di sini, tidak menyadar ya kan, pentingnya kebersihan, ini juga mempastirkan. Mereka itulah, hari ini saya tadi mengatakan juga, bagaimana kita memiliki laku, laku kesadaran untuk sama-sama menjaga lingkungan kita. Kalau sudah semua memiliki sadar yang tinggi terhadap pelingkungan, terhadap pembersihan, saya kira untuk membantu parasitas yang sistem, yang berbasis apa-apa pembersihan lingkungan, saya kira akan mudah di bagi ini. programu untuk cara-hbedan saya'si ini kita berumat?